Itulah Akhi Huti, kalau seorang dukun ya, mungkin karena bukan kemauan dari hatinya untuk datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah, sehingga Allah tutup meskipun berada di Madinah, beliau ini tetap merasa berada di Indonesia. Hai, Assalamualaikum Akhi Huti. Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat, iman, islam, kesehatan, dan kesempatan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, kita akan jalan-jalan Akhi Huti melihat bagaimana suasana di sore hari, khususnya di kota Suci Mekah ya. Dan dapat kita lihat langsung di depan bagaimana awan. Masya Allah sekarang sudah terlihat daripada kemarin itu kan gelap. Kemudian itu Masjidil Haram, tapi ini masih agak banyak debu ya di atas ini. Bukan karena ini kaca mobilnya yang memang kotor Akhi Huti ya. Tapi memang keadaan di kota Suci Mekah ini, Allah Alham beberapa hari ini, Angin, kemudian berdebu, dan membuat sangat gerah. Ini ya, mungkin dapat kita lihat bagaimana ini keringat saya di dalam mobil. Nah, sekarang saya berjalan, eh berjalan. Jalan menelusuri kota Suci Mekah ya. Di sore hari bersama istri. Nah, kita ini di depan ada lampu merah ya. Di sana itu ada, ini Akhi Huti. Kamera. Kita hape itu harus sembunyi dulu. Kita berhenti dulu ya. Kita lanjut lagi nanti di depan. Oke, kita sudah lewat dari lampu merah. Kita sudah aman insya Allah. Cuman kita harus tetap hati-hati Akhi Huti. Biasanya ya, di pelang kayak gini, ini kadang di bawah jembatan gitu. Ada kamera tersembunyi. Jadi, megang HP, sabuk itu khawatir. Kalau ketahuan itu nanti bisa ditilang secara otomatis. Ada kameranya, nanti langsung datang SFS. Karena di sini mobil itu harus atas nama pemiliknya. Dan ini kita berada di kawasan Nakasah. Di depan ini kita kalau lurus ya, nanti kita tunjukkan menuju ke kawasan jalan Masjidil Haram. Atau ke kawasan Isfalah. Nah, sambil perjalanan kita melihat suasana di sore hari Akhi Huti ya. Nah, di situ itu Akhi Huti ya. Di bawah pelang itu ada kamera itu biasanya. Udah nih, nanti dulu. Alhamdulillah, ini suasana ya. Masya Allah. Indah, pengandangannya. Lihat view ke Tower Zamzam. Nah, kalau kita melanggar lampu merah Akhi Huti ya. Melewati lampu merah. Itu dikenakan denda sampai 10 juta lebih. Sekitar 11 juta, 3 ribu real loh. Nah, di samping sebelah kanan, ini kawasan Bakutmah. Tempat biasanya para jamaah haji bertempat tinggal bagi jamaah yang reguler. Kemudian ini di Masjid Falah. Sebelah kiri kita juga dipenuhi oleh para jamaah haji. Ini biasanya nih tempat hotelnya para jamaah haji reguler. Cuman sudah 2 tahun tidak ditempati. Nah, berhubung, berbicara masalah jamaah haji Al-Khuti ya. Saya jadi ingat, ketika bawa jamaah umroh, beliau ini waktu di Madinah tidak merasa bahwa sudah berada di Madinah. Jadi, tetap merasa berada di negara kita di Indonesia. Jadi, waktu hari pertama sampai, orang ini minta ulang. Saya minta pulang, Ustaz. Tolong anterin rumah kasihan anak saya. Takutnya nunggu-nunggu. Sudah beberapa hari ini saya tidak pulang. Nanti saya dicari-cari. Nah, sebentar aku uti. Kita stop dulu. Nah, kemudian saya sampaikan akhuti. Bapak, Bapak ini sudah di Madinah. Kalau Bapak mau pulang, ya harus beli tiket baru. Di Madinah gimana? Ini saya biasa lewat di depan hotel ini naik ojek katanya. Kaget saya akhuti. Loh, emang Bapak sebelum ini pernah ke Madinah tidak? Ya, masih belum. Ya ini, Pak. Sekarang kita lagi di Madinah. Tapi orangnya tetap akhuti ngotot. Nggak percaya kalau berada di Madinah. Saya sampai jengkel. Ini orang kenapa udah di Madinah? Sampai teman-temannya udah meyakinkan. Tapi tetap nggak percaya. Dia nelfonin ke Indonesia keluarganya. Nah, beliau ini, Masya Allah, diberangkatkan oleh salah satu pejabat lah dari kotanya dia. Jadi, beliau ini diberangkatkan umroh oleh salah satu pejabat ya. Karena pejabat ini waktu pemilu ngasih tahu kalau nanti saya diterima, saya akan berangkatkan umroh. Jadi, banyak orang yang diberangkatkan waktu itu oleh pejabat tersebut. Termasuk orang ini. Saya telponin tuh pejabatnya, dikasih tahu. Ini sudah berangkat. Nah, orangnya itu ngasih tahunya gimana? Jawabannya. Berangkat gimana? Nah, ya memang kita mau umroh. Tapi kalau masih belum, jangan dikasih tahu sudah sampai di Madinah. Nah, saya... Tadi saya sampaikan sudah ngerasa sangat jengkel. Gimana ini? Gregetan kan? Untuk meyakinkan sudah di Madinah, tapi masih nggak percaya. Akhirnya, saya bawa aku ikuti ke Masjid Nabawi. Ayo, Pak. Ikut saya. Nanti sholat maghrib di Masjid Nabawi. Akhirnya, berangkatlah ke Masjid Nabawi yang melaksanakan sholat. Saya nasehatin. Lihat nih, Pak. Kalau Bapak merasa ini masih di Indonesia, lihat nih, orang-orang yang berpakaian tidak seperti biasanya umumnya kita lihat kan di negara kita dan lihat tuh, orang-orang yang jenggotnya panjang sampai saya gituin kan. Orangnya, jawabannya membuat saya tuh tambah jengkel lagi. Ya, ini kan tamu-tamu negara. Ini Masya Allah ya. Ini dari mana orang-orang datang ke masjid di daerahnya dia lah. Disebutin gitu. Kita nggak sebut daerah. Tapi ini berasal dari Indonesia ya. Aduh, saya masih ini aku ikuti. Nahan kesabaran. Saya harus sabar-sabar. Akhirnya, saya bawa sholat masuk ke dalam Masjid Nabawi. tetap nggak percaya juga masih di dalam Masjid Nabawi. Selesai sholat. Saya ini, ngasih tau. Ini Pak, kita sudah sholat di sini dan ini air di zam-zam. Ini di Madinah loh Pak. Ini air di zam-zam ya? Iya Pak, saya seneng akuti. Saya kira mau sadar gitu kan. Oh ini di Madinah? Iya, ini air di zam-zam Pak. Nah, ternyata beliau ini bawa botol. Ngambil lah air di zam-zam dibawa ke hoten. Cuma tetap orang ini nggak sadar. Nah, jadi dia kan tadi saya sampaikan ngajak mau pulang ya. Minta mencarikan ojek. Karena beliau ini sudah ngerasa tidak dibantu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ini dibawa temannya juga sholat. Nah, waktu yang lain maju ke depan mengisi saf, beliau ini ketinggalan di belakang. Sehingga ketika keluar dari masjid, langsung keluarnya ini nggak balik ke hoten. Udah pada bingung semuanya itu kemana ini Bapak? Dicari-cari di kamar, di tempat makan. Biasanya kan pulang dari masjid, sholat duhur kan ini, makan. Di restoran lah ini. itu kan. Nah, ini nggak ada. Akhirnya dicari-cari tidak lama kemudian ada telpon ahli uti dari perwakilan travel-nya ini di Mekah ya. Nah, perwakilannya itu masih tahu ini ada jamaah hilang. Tolong kamu datengin. Nah, setelah didatengi sama saya, akhirnya ini ahli uti. ternyata Bapak itu ketemu di tempat orang Indonesia yang menjaga restoran. Duh Pak, kok sampai kesasar ke sini? Ya, saya mau pulang. Nggak diantarin. Dan kemudian saya masih tahu mengucap ke jamaah ini bahwa Bapak ini memang mau pulang itu ke Ika yang menemukan ya, yang menemukan Bapak ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf sudah merepotkan. Dan ternyata aku uti ini Bapak ini kata orang yang menemukan ini masalah ini. Kenapa? Ini orangnya bisa meramal loh. Oh iya? Oh iya? Apa katanya? Ya tadi saya diramal. Katanya cinta pertama saya putus katanya. Oh iya? Udah singkat cerita kita bawa pulang dan sesampainya di hotel of duty saya tanya ini Bapak ini kenapa? Siapa? Dan ternyata temen satu kamar dan tetangganya masih tahu bahwa Bapak ini di Indonesia merupakan apa ya? paranormal kayak gitu. Dukun lah kayak gitu. Jadi ya mungkin sebab itu dia itu diberangkatkan oleh pejabat itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu kata temen sekamar tetangganya ya yang berangkat bersama yang juga diberangkatkan oleh pejabat itu. Tapi orangnya ini al-fi buti kalau diajak ngobrol balik nambung meskipun dia tetap merasa bukan berada di Madinah. Masya Allah. kan saya juga diramal. Itulah akhiyuti kalau seorang dukun ya mungkin karena bukan kemauan dari hatinya untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah umrah sehingga Allah tutup meskipun berada di Madinah beliau ini tetap merasa berada di Indonesia. Subhanallah dan ketika di Mekah pun akhiyuti ya saya bawa ke depan Kak Bah juga tidak merasa beliau ini memang berada di kota Suci Mekah dan insya Allah besok kita lanjutkan cerita bagaimana perjalanan jemaah umrah ini seorang dukun ya ketika sampai di kota Suci Mekah baik akhiyuti itulah sedikit cerita singkat kita jemaah umrah seorang dukun yang datang melaksanakan ibadah umrah diberangkatkan oleh seorang pejabat kurang lebihnya mau di maafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share bagikan ke sosial media akhiyuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp dan sosial media yang lainnya agar akhiyuti mengetahui bagaimana cerita seorang dukun ketika melaksanakan ibadah umrah subhanallah Allah tutup meskipun berada di Madinah tidak sadar beliau meskipun aktivitasnya seperti biasanya dan diajak ngobrol nyambung dan cerita itu bukan dari orang ke orang tetapi itu salah satu pengalaman saya membawa jemaah umrah meskipun di Madinah Allah tutup tidak merasa tidak sadar bahwa orang tersebut berada di kota Suci Madinah di tempat dimana Rasulullah dimakamkan insyaallah besok kita lanjut lagi cerita ketika sampai di kota Suci Mekah karena ini sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib itu laku di Mekalizam Zamtawar berwarna hijau menandakan sudah adhan maghrib dan saya juga akan pulang akhiyuti baik dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga akhiyuti yang like komen memberikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum